Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di segmen Market Bus di Power Breakfast. Kita akan menyampaikan beberapa agenda hari ini untuk selasa 31 Mei 2022 untuk agenda ekonomi dari China, Indeks Manager Pembelian atau PMI Manufacturer China di bulan Mei akan dirilis. Kemudian dari Uni Eropa, IHK, Inti Eropa, Month on Month dan Year on Year. Kemudian juga masih dari Uni Eropa mengenai pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa. Oke, sementara dari emiten ada Harum dimana hari ini adalah tanggal akhir perdagangan nominal lama stock split ya karena besok akan diperdagangkan di nominal baru. Kemudian ada CASH yang akan RUPS, Cleo RUPS, Hero RUPS, RANC juga akan RUPS. Demikian juga dengan Silo Pemirsa, TSPC dan ZYRX. Sementara BNLI akan kum dividen tunai bersamaan dengan NRCA. Kemudian ada juga RALS Pemirsa. Itu dia beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang bisa menjadi referensi untuk perdagangan hari ini. Dan untuk membahas mengenai tema kita mengenai ramai pembagian dividen dari ABUMN, tambang dan juga energi. Sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Pak Alfred Nenggolan, Head of Research, Prowse Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Halo, selamat pagi EJX Channel. Selamat pagi Pak Alfred. Sabar baik Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Alfred. Oke, langsung saja kita akan mengulik seputar dividen nih. Yang lagi hangat banget diperbincangkan dari sejumlah emiten berbagai sektor. Tapi khusus hari ini kita akan mengerucut ke tambang dan juga energi. Ada Antam, PTBA, kemudian juga ada TINS dan juga ada Pegas. Mungkin data grafisnya boleh ditampilkan lagi Pemirsa, Anda bisa simak gitu ya besarannya. Semenarik apa sih sebenarnya Pak Alfred bagi yang baru ingin memanfaatkan momentum dari dividen, tapi belum punya barang, sudah cukup terlambat ya? Ya, kalau kita lihat historis memang tadi bahwa emiten-emiten yang membagikan dividen dalam jumlah yang besar, biasanya ketika sudah melakukan pengumuman besaran dividen, sudah pahukum dan date-nya, justru momentum terbaik ketika belum punya barang, ketika nanti berada di X date-nya. Karena tadi bahwa biasanya pasca pengumuman harga sahamnya bisa turun, bahkan bisa lebih besar dibandingkan jumlah dividennya. Jadi makanya tadi bagi emiten apa, investor yang masih belum punya, mungkin bisa menunggu nanti ketika X date. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa untuk tahun 2002 kan kita bisa lihat dari portal 1, emiten-emiten tersebut punya proyeksi laba yang lebih besar lagi. Artinya ketika labanya lebih besar lagi untuk tahun buku tahun ini, 2022, maka potensi budennya juga akan semakin besar. Sehingga tadi yang belum punya mungkin bisa bersabar menunggu atau mendapatkan harga terbaiknya. Nah, harga terbaiknya di mana? Ketika koreksi. Koreksinya di mana? Ya momentum ketika nanti masuk kepada waktu X date-nya. Oke, artinya ini kalau dilihat dari momentum begitu dalam tanda kutip cukup terlambat untuk bisa masuk ke saham-saham yang beberapa waktu yang lalu membagikan dividen, tapi tunggu untuk buy on weakness begitu ya di level terbaik baru bisa masuk gitu Pak Alfred. Ya, betul Pak. Baik. Anda lebih merekomendasikan dari keempat BUMN tambang dan juga energi untuk disimak berdasarkan dividen, mana yang paling menarik sebenarnya Pak Alfred? Ya, kalau menarik kalau kita lihat saya lebih prefer tadi kayak Pegas, baru ada Pima. Saya melihat bahwa emiten-emiten tersebut masih cukup menarik. Saya melihat masih istilahnya, kenaikannya juga belum cukup signifikan ya. Pima, Pegas, Antam, artinya potensi upside-nya juga masih cukup besar. Kalau kita melihat bahwa tren IISG juga sepertinya sudah cukup kuat ya untuk bisa kembali di atas Rp7.000. Jadi kalau lebih cara pilihan, saya lebih prefer tadi untuk Antam, Pima, dan Pegas. Oke, baik. Jika memang Anda tadi merekomendasikan untuk buy on weakness untuk Samsung yang memang sudah terlanjur naik lah, karena memang sentimen bagi dividen. Artinya ketikapun sudah masuk, itu direkomendasikan untuk jangka panjang atau menengah atau pendek, Pak Alfred? Ya, kalau yang sudah masuk tadi bahwa memang untuk yang memang masuknya latar belakang untuk momentum dividen mungkin bisa merealisasikan. Kayaknya ketika di waktu kum atau tadi kalau memang mengharapkan dividennya nanti di XD, tapi kita melihat bahwa sampai sejauh ini biasanya level penurunan ketika dari kum ke XD itu bisa jauh lebih besar dibandingkan dividennya. Coba bagi yang medium dan long-term juga kita memang melihat tadi bahwa ada potensi untuk laba bersih di tahun ini jauh lebih besar lagi. Sehingga untuk potensi upset dividen yang didapatkan nanti di tahun depan, kita perkirakan mungkin di Mei atau Juni tahun depan itu kembali cukup besar. Jadi sebenarnya bagi pemegasahan existing, investor di 4 MET ini sebenarnya juga masih punya potensi yang cukup bagus dari sisi harga sahannya. Karena tadi kalau kita lihat perkiraan sudah memasuki bulan ke-6 untuk pekan depan, harga komoditi masih cukup solid. Sehingga ini yang membuat kita perkirakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan kemungkinan untuk performa emiten-emiten ini masih cukup bagus. Ini bicara dari sisi harga komoditi. Belum lagi kita bicara terkait dengan tadi, seperti misalnya efisiensi yang bisa mereka terus kerjakan. Dan yang kedua, belum lagi bicara masalah seperti misalnya antam dengan beroperasinya semangat yang baru nantinya. Jadi tentu akan memberikan tambahan-tambahan sentimen positif bagi emiten-emitennya. Oke, jadi kalau di ranking nih Pak Alfred, dari 1 sampai 4, posisi pertama apa dulu nih? Saya lebih prefer pegas, timah, antam, baru bukit asam. Oke, mengapa lebih prefer ke, ini kebalikan dari grafis yang kami tampilkan, tapi memang nggak ada hubungannya pemirsa dari ranking mana yang menarik ya. Ini benar-benar kita kembalikan ke Pak Alfred untuk menganalisis. Kenapa pegas dan juga timah sebagai nomor 1 dan nomor 2 dan bukannya antam serta PTBA? Yang pertama, yang pegas timah itu valuasinya masih cukup murah, maksudnya masih sekitar 5,6 kali. Artinya kalau melihat potensi performa mereka di 1-2 tahun ke depan, sepertinya potensi untuk timah turun lagi juga cukup besar. Yang kedua tadi, kalau kita lihat, saya melihat pegas juga dari sisi psikologi harganya juga sudah cukup jauh ya. Artinya saat ini pegas diperegangkan pada level 1.700 sampai 1.800. Kalau kita lihat, sementara historisnya pernah diperegangkan pada level 2 ribuan, bahkan ke 3 ribuan. Bahkan kalau kita lihat performanya pegas juga sudah bisa dibilang sudah mulai pulih. Bahkan kita pastikan tahun depan juga sudah mulai kembali ke performa berteman yang terbaik. Sehingga tadi dari sisi TI murah, dari sisi psikologi harga juga sudah relatif, sudah cukup murah atau rendah sekali di level 1.700 sampai 1.800 dengan performa mereka di kuartal 1-2002 yang merefleksikan peningkatan yang cukup bagus di 2002. Begitu juga tadi dengan timah. Kita lihat juga di kuartal 1 juga kenaikannya juga cukup signifikan. Dan ini yang kita katakan sekali lagi bahwa freezer lebih kurang valuasi yang cukup murah. Jadi itu pertimbang kita untuk pegas dan juga untuk timah. Kalau untuk PTBA, kenapa dia terakhir? Kalau kita lihat PTBA saat ini perlengkakan juga pada valuasi 5 sampai 6 kali. Tapi kalau kita compare dengan peers-nya ya, seperti misalnya Adaro IPNG yang punya valuasi di nolestnya sekitar masih 3 sampai 4 kali. Artinya memang PTBA cukup tinggi. Dan kalau kita prediksi kenapa dia bisa tinggi? Karena tadi bahwa sampai sejauh ini memang harga atau investor masih meninggu untuk sum dan ex-dividend-nya. Jadi nanti pas ke ex-dividend kemungkinan bisa jadi turunnya juga akan cukup signifikan. Dan ini mungkin kita katakan tadi untuk short term relatif cukup berat untuk PTBA untuk bisa akses lagi ya untuk harga saatnya. Baik. Untuk pegas secara kumulatif di pergerakan harga mingguan ini memang ada di tren yang terus meningkat. Tapi secara level sendiri ini sudah mendekati level support yang Anda rekomendasikan, Pak Alfred, untuk pegas? Ya kalau tadi saya katakan bahwa pegas itu di level support-nya untuk yang short term 1.700 dengan level resisten di 1.890. Ini tinggal faktor market-nya saja ya. Artinya memang ketika market-nya relatif tekanannya tidak cukup besar, ya kemungkinan bahwa pegas cukup besar peluangnya untuk bisa mendekati level resistennya di 1.890 atau level teknologisnya di 1.900. Oke, 1.890 atau 1.900 adalah target terdekat dari pegas di mana dari keempat BUMN tambang dan energi yang akan membagikan dividen, Pak Alfred lebih condong ke pegas karena valuasinya yang masih cukup murah begitu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Oke, dari data kum dividen dari pegas ini di pasar reguler dan negosiasi adalah 7 Juni 2022, kum dividen pasar tunai 9 Juni, kemudian ex-dividennya 8 Juni, dan ex-dividen pasar tunainya adalah 10 Juni. Bagi yang sudah punya, apa yang bisa dicermati dengan jangka pendek ini? Misalnya adakah ini akan mempengaruhi pergerakan secara harian begitu Pak Alfred? Ya tadi, kalau untuk pergerakan keempat NETN ini dan juga pegas kemungkinan menjelang, mungkin harganya juga relatif masih akan kuat ya, artinya dalam kemungkinan kenaikannya juga tidak terlalu cukup besar lagi. Artinya memang kalau melihat kondisi ini, bahwa memang kebanyakan orang akan menunggu momen kum untuk mendapatkan dividen, nanti biasanya mereka akan melakukan seperti waktu XJ. Bahkan dengan aturan saat ini yang ada pembatasan 7%, bisa jadi kalau kita lihat kan dividen yieldnya ada yang di atas 7%, bisa jadi ada atur reject bahwa dalam satu tidak cukup untuk satu hari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua tadi, kalau kita lihat kan nanti di pertengahan ini ada momentum yang cukup besar, yang menjadi concern pasar secara global yaitu rapat de feb yang memang potensi untuk kenaikan dividennya bisa dibilang cukup besar. Sehingga ini bisa jadi juga menjadi sentiment negatif atau perkanan terhadap pasar. Jadi ini juga menjadi resiko dari sisi market terhadap M&M ini. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan juga, karena kalau kita ukur tadi dengan pelaksanaan rukis mereka yang tidak jauh berbeda, kemungkinan juga untuk kum dan ex-cetiden dan juga kisaran aringnya juga tidak jauh berbeda. Jadi pas akan nanti diperkesan oleh ex-cetiden, pasar juga semungkinan juga akan bereaksi terhadap antisipasi untuk rapat de feb. Karena kalau kita lihat memang di tanggal 10 Juni akan ada rilis data inflasi Amerika yang akan menjadi juga perhatian, karena ukuran untuk besar yang kenaikan de feb juga akan bisa diukur nanti dengan result dari inflasi Amerika yang dirilis di 10 Juni. Saya terdapatkan perambil sekitar 15 Juni ya. Oke, kalau untuk TINS bagaimana Pak? Untuk peluang dari harga-harganya? Sekarang kan di 1,810? Ya, kalau TINS ini, kalau secara personal saya mengatakan bahwa sebenarnya secara psikologis harusnya sudah bisa bergerak. Di level 2.000 ya, kalau melihat tadi performa di kuartal pertamanya. Jadi kalau kita lihat resultnya ada di 1.915, dengan level 2.000 di 1.720. Dan tadi sekali lagi bahwa potensi untuk timah menembus residen cukup besar. Kalau melihat saya risih tadi bahwa jumlah perolehan result next di kuartal 1 juga cukup bagus sekali. Berharap nanti mereka bisa mempertahankan di kuartal kedua. Dan kalau kita lihat dari sisi harga komodisinya, kata-kata kuartal kedua kemungkinan mereka akan bisa mendorong lagi pertumbuhan ITSA. Karena dari sisi volume kemungkinan bisa jadi ada peningkatan yang cukup bagus walaupun tidak banyak. Jadi ini akan terlanjur nanti untuk musim laporan kuartal kedua untuk timahnya. Jadi ini yang menurut kita terlihat, cuma cukup bagus juga untuk bisa menjadi concern MAK. Investor yang memang punya betul yang tinggi di sektor mining atau tambah. Pembukaan, Bursa Efek Indonesia. Sudah buka wiki. Sudah buka. Oke, ini sejauh ini bergerak menguat 0,38% di level 7064,226. Oke. Bunyinya gitu ya? Iya, itu belnya manual. Oke, nah sebelum kita bahas mengenai goto, Pak Alfred, analisa Anda mengenai pergerakan ISG di hari ini seperti apa? Iya, kalau hari ini memang kita lihat bahwa sesuai dengan spekrasi pasar juga ya, ada penguatan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat penguatannya juga masih belum cukup solid. Artinya bahwa potensi untuk hari ini bergerak mix cukup besar. Apalagi menurut kejadian kemarin ya, ketika beberapa Bursa mengalami penguatan, kan kita justru berhitung mengalami pergerakan mix dan bisa ditutup positif kemarin. Tapi kalau kita melihat bahwa pasar juga masih belum cukup kuat, ekspektasi untuk bisa terus mempertahankan portofolinya ada di saham. Sehingga mereka melihat bahwa untuk trading menjadi pilihan yang cukup bagus. Apalagi tadi penantian terhadap rencana kembali kenaikan suku bunga adekat. Jadi hari ini kalau kita lihat penguatan ini tidak sangat terbatas sekali. Untuk level saat ini, jadi ada kemungkinan bahwa IHSG akan bergerak mix untuk hari ini. Jadi kalau kita lihat short termnya memang masih cukup solid. Tapi untuk medium dan long term kita masih optimis untuk IHSG kita atau makro kita dan juga fundamental emitter kita. Oke, dari Prowse Capital, untuk medium, berapa target dari IHSG? Ya kalau untuk medium, kita berkirakan nanti untuk memasuki bulan Juni dan Juli mungkin IHSG bisa kembali bermain di level 7.400-an ya. 7.400? 7.400. Jadi kita melihat bahwa ada potensi kenaikan sekitar 2-3 persen-an ya. Karena kalau kita lihat memang secara historis, kondisi IHSG juga cukup bagus di bulan Juni dan juga di bulan Juli. Jadi kita berharap tadi bahwa kenaikan kekembangan dekat tadi masih bisa diredam dengan fundamental masalah kita yang harusnya cukup bagus sehingga dilihat menarik oleh asing. Jadi kembali lagi asing akan menjadi concern juga. Harusnya tinggal investor bisa melihat kalau memang ternyata asing-asing terus melanjutkan net buy-nya di bulan Juni ini menjadi indikasi yang cukup positif bagi indeks itu. Oke, net buy asing masih cukup signifikan. Untuk itu meskipun ada peluang kenaikan suku bunga dari The Fed, Bank Sentral Amerika, pada Juni ini, tetapi diharapkan masih bisa dihalau begitu ya Pak ya. Apalagi untuk year-to-date net buy asing masih 52,8 triliun rupiah di market reguler dan cukup tinggi tadi target dari Pak Alfred dari Prowse Capital 7400 untuk Juli ya Pak ya? Iya. Oke, ini kemudian sebuah target yang memang menarik sekali begitu ya. Karena mungkin ada alasan fundamental terkait dengan ekonomi Indonesia yang kemudian dapat meredam sentimen dari kenaikan suku bunga The Fed. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang tadi Pak Alfred mengenai kerugian yang dialami oleh Gotoh sendiri di kuartal 1 tahun 2022 yang mencapai hampir 6,5 triliun rupiah. Secara analisa dari fundamental kemudian juga pergerakan saham teknikalnya seperti apa Pak Alfred untuk Gotoh sendiri? Ya, kalau melihat analisa secara serisnya ya artinya kalau di-compare dengan beberapa indikasi ya, saya ambil contoh tadi bahwa angka 6 triliun memang kalau dari sisi kenaikan kuartal tahun lalu memang bisa dibilang naiknya cukup di-compare dengan kuartal keempat memang tadi mengalami bisa dibilang jauh lebih bagus dibandingkan isinya kenaikan yang gak terlalu cukup besar dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan kalau kita lihat analis dari salah satu underwriter mereka ketika waktu IPO mereka memang tahun ini di-compare sebuah gugiannya mencapai sebesar 31 triliun. Jadi ketika angka kuartal 1 ini di-analyze artinya secara ini jauh lebih rendah dari perkiraan risk report dari salah satu underwriter tersebut. Tapi kalau kita lihat dari bawah dari angka 6 ke 4 ini kan juga masih cukup besar ya artinya kalau di-analyze kurang lebih sekitar 26 triliun untuk perugian tahun ini. Jadi dengan kondisi itu memang mau bahwa perusahaan harus lagi mencari pendanaan lagi dan memang kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini juga mereka akan melakukan pendanaan lagi melalui penerjutan sahamnya. Jadi kalau dari sisi sentimen bisa dibilang masih cukup beratlah kalau untuk Jotu ya untuk bisa mendorong kembali harganya bisa kembali ke harga IPO. Karena tadi bahwa meskipun angkanya bisa dilihat dari sisi positif yang lain tapi tetap bahwa angka 6,47 triliun ini menjadi angka yang menjadi pemberat bagi saham Jotu ke depannya. Jadi ini yang juga menjadi pertimbangan kita. Jadi ini masih tetap menjadi katalis negatif bagi saham Jotu untuk result performa mereka khususnya dari permula di kuartal pertama ini. Oke, Pak Alfred terkait dengan Goto ini sendiri dengan harga di Rp310, menarik nggak sih untuk dibayar meskipun ya itu tadi Anda katakan masih ada peluang kerugian secara full year 2022 akan mencapai Rp30 triliun lebih tinggi dari full year 2021. Tapi sebelumnya kami tampilkan dulu ya data update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa seperti selengkapnya bisa Anda simak di layar. Untuk indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau naik 0,28 persen di kisaran Rp7.051. Jakarta Islamic Index juga naik 0,22 persen di kisaran Rp604,9. Kemudian ada LQ45 naik 0,57 persen di Rp1035. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers di perdagangan pagi hari ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, kemudian Adaro dengan penguatan masing-masing 1,81 persen, 0,91 persen, 0,47 persen, dan 0,84 persen. Kemudian untuk top losers, Gotoh memimpin pemirsa berdasarkan value dengan pelemahan 1,27 persen, Antam turun 0,39 persen, SMGR yang kemarin menanjak signifikan hari ini turun 1,39 persen, serta Arto turun 0,7 persen dengan posisi bisa Anda simak di lahir televisi Anda. Palfred Gotoh ini memimpin koreksi berdasarkan value, tapi menarik nggak sih untuk dibeli bagi yang belum punya dan yang sudah punya nih, yang mungkin lebih was-was. Gimana, apa strategi untuk Gotoh? Ya, yang pertama bahwa dengan reulisnya kuartal pertama ini memang tadi saya katakan menjadi sentimen pemberat. Dan kalau kita lihat, kemungkinan untuk kuartal berikutnya juga mungkin tidak jauh berbeda bahwa informasi terhadap itu dari wisat Gohan akan diperhatikan pada raihan kerugian bersih. Yang kedua, kita bicara masalah proses sampai kepada pembukaan lock-up untuk pemegang saham. Kalau kita lihat, melihat kinerja performa dari saham buka, kalau itu ketika mendekati fase lock-up itu, kekenaan terhadapnya saham ini juga cukup besar karena investor mengantisipasi, mereka mengantisipasi tadi fase lock-up yang tadi 8 bulan, 10 bulan April ya kalau melihat yang gotoh. Jadi bisa dibilang masih amin cukup sentimen dan tadi bahwa dalam 2-3 tahun juga diprediksi Gotoh juga masih mengalami kerugian. Jadi memang untuk yang short term cukup berat. Jadi memang ini investor-investor yang memang siap dengan periode atau holding periode yang cukup panjang kalau melihat performa saham Gotoh kalau dibandingkan dengan performa riset keuangannya. Baik, beberapa rekan-rekan analis pasar modal merekomendasikan WNC jika ingin masuk ke Gotoh dengan term investasi jangka panjang. Anda juga melihat itu, Pak Alfred? Ya, betul sekali ya. Mungkin kalau kita lihat mungkin untuk analisa mungkin lebih banyak pada bidang-bidang selalu analisa teknikal ya, pergerakan saham harian. Karena memang dari sisi likuiditas kan saham ini juga cukup bagus. Sehingga memang kalau lihat dari sisi kalau krupasinya juga cukup bagus untuk para trader. Tinggal nanti bisa menyesuaikan terkait dengan tadi support and resistance. Yang kedua bicara masalah momentum. Yang ketiga bicara masalah informasi terkait dengan asli korporasi atau informasi performa operasional mereka secara harian yang menurut kita juga cukup masif kita dapatkan terkait dengan itu. Pak Alfred, kalau tadi Anda bilang valuasi yang masih murah menarik untuk saham-saham bagian dividen dari sektor tambang ada pegas dan juga atins. Kalau secara keseluruhan sektor yang layak dicermati singkat saja apa nih, Pak Alfred? Ya kalau untuk short term tadi mengganti pasti tekanan market yang cukup besar nanti di bulan jingin. Kalau kita lihat ya memang tidak mau emis-emis yang berbasis tempat itu masih diunjung karena tadi angkat pagi itu masih cukup kuat. Sehingga tadi bahwa dalam jangka penyakit juga performa mereka secara kualan juga masih akan cukup bagus. Jadi itu pilihannya. Nah untuk yang saya mendengarkan juga mungkin sam-sam emis-emis yang perbankan juga sebenarnya masih cukup bagus. Apalagi emis-emis yang perbankan yang second liner karena kalau yang first liner kita sebenarnya sudah cukup siksetikan. Baik, sebut emis-emisnya apa Pak misalnya? Ya kalau untuk perbankan yang second linernya mungkin bisa dipersembahkan seperti misalnya BJB, Bang Danamo itu emis-emis itu second liner yang percuma mencukup. Sebenarnya harganya juga mencukup siksetikan ketimbang first linernya. Baik, banyak sekali yang masih ingin kita ulas tapi semoga pembahasan yang pendek ini Pak Alfred bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Ya terima kasih Pak Alfred, sampai jumpa. Sukses selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.